Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amalan sahabat pemilik dua sayap di surga Salah satunya tidak berbohong Satu-satunya sahabat nabi yang mendapat kemuliaan terbang Dengan kedua sayapnya di surga ialah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib Ja'far adalah saudara kandung dari Ali bin Abi Talib Yang juga sepupu nabi Muhammad SAW Beliau diculuki Ja'far At-Tayyar Atau Ja'far Sang Burung Terbang Apa yang membuat beliau mendapat keistimewaan semulia itu? Selain dikenal sebagai syuhada di Perang Muqtah Ja'far ternyata memiliki amalan luar biasa semasa hidupnya Ada tiga amalan beliau yang dimenarkan oleh Malaika Jibril Pada Perang Muqtah melawan ratusan ribu pasukan Romawi Tahun 629 awal 8 Hijriah Sayyidina Ja'far bertempur hingga titik darah penghabisan Perjuangan sangat heroik hingga diabadikan dalam sirah Nabawiyah Ketika Zaid bin Harisah wafat Pada pertempuran itu bendera Rasulullah yang semula dipegangnya diraih oleh Ja'far Saat memegang bendera itu tangan kanan Ja'far terputus ditebas pasukan Romawi Beliau menggenggam bendera Rasulullah di tangan kirinya Ketika tangan kirinya putus Beliau berusaha merangkul bendera itu dengan kedua tangannya Ja'far bertempur sampai titik darah penghabisan Beliau syahid dengan 80 luka tusuk di tubuhnya Riwayat lain menyebut 50 bekas luka tombak Dan pedang saat mempertahankan bendera Rasulullah Saat mencelang wafatnya Ja'far berkata Aku ingin berbuka di surga Allah mengganti kedua tangannya dengan dua sayap di surga Beliau dapat terbang kemana saja yang beliau inginkan Amalan Ja'far bin Abi Talib Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menceritakan Amalan Sayyidina Ja'far dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriya Pada amalan ini patut kita jadikan pelajaran dan hikmah berharga Diriwayatkan dari Ali bin Hussein Dari kakeknya Dari Rasulullah SAW Bahwa beliau bersabda Empat hal yang apabila ada pada diri seseorang Maka Islamnya telah sempurna Meskipun dari kepala sampai telapak kaki terdapat kesalahan-kesalahan dosa Empat hal itu adalah jujur, syukur, malu dan berahlak baik Diceritakan bahwa Ja'far At-Tayyar Bahwa semasa hidupnya beliau tidak pernah berbohong Ketika beliau meninggal dunia Allah memberinya dua sayap hijau Yang dipenuhi dengan intan dan mutiara Yang dapat ia gunakan untuk terbang bersama para malaikat Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepadanya Hai Ja'far Hai anak Abu Tolib Dengan amalan apa kamu bisa mencapai tingkatan kemuliaan ini Diberi dua sayap oleh Allah Ja'far lalu menjawab Aku tidak tahu Hanya saja aku menghindari tiga hal pada waktu masa kekufuran dan keislaman Rasulullah SAW bertanya Apa tiga hal itu Ja'far menjawab Aku tidak berbohong Tidak bersina Dan juga tidak pernah mabuk pada masa kekufuran dan keislaman Tiga hal itu memang haram pada masa keislaman Lantas atas dasar apa kamu menghindari tiga hal tersebut Pada masa kekufuran Tanya Rasulullah Ja'far menjawab Aku berpikir dalam hal berbicara Bahwa orang yang berbohong dalam bicaranya Maka ia adalah orang yang dicurigai di kalangan masyarakat Dan ia akan merasa malu jika ketahuan berbohong Oleh karena itu Aku menghindari berbohong Aku berpikir dalam hal perzinahan Bahwa misalnya orang yang berzina dengan istriku Putriku atau saudariku Maka orang itu telah melukaiku Dan aku tidak akan memaafkannya Begitu juga jika aku berzina dengan wanita lain Maka orang lain pun tidak akan memaafkanku Oleh karena ini aku menghindari perzinahan Adapun aku enggan mabuk Maka aku tahu kalau orang-orang pasti menginginkan akal Dan mereka memiliki bisa senantiasa bertambah kualitasnya Sedangkan orang yang mabuk pasti kehilangan kesadaran akalnya Berbicara sembarangan Dan ditertawakan orang banyak Oleh karena itu aku menghindari mabuk Kemudian malaikat Jibril datang Dan berkata kepada Rasulullah Ja'far benar Allah memberinya dua sayap Karena ia menghindari tiga hal tersebut Wallahu'alam bisawab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sudah merasa amankah kamu Bahwa dia yang di langit Tidak akan membuat kamu ditelan bumi Ketika tiba-tiba ia terguncang Atau sudah merasa amankah kamu Bahwa dia yang di langit Tidak akan mengirimkan badai Yang berbatu kepadamu Namun kelak kamu akan mengetahui Bagaimana akibat mendustakan peringatanku Dan sungguh Orang-orang yang sebelum mereka pun Telah mendustakan Rasul-Rasulnya Maka betapa hebatnya kemurgaanku Quran Surat Al-Mulk Ayat 16-18 Demikianlah kisah islami Bidadari surga Simak terus channel ini Untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat Bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberi kesehatan Dan diberkahkan segalanya Juga dibahagiakan hidupnya di dunia Dan di akhirat gelak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya mujibah sa'ilin Wa akhirun Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih